Halo Gamers, balik lagi nih bareng gue Roki di Dunia Games, Jurnal Game yang akan memberikan kalian informasi fakta-fakta menarik berseputar tim atau pro player nih gamers yang pastinya seru abis Legailot merupakan salah satu pro player Free Fire yang tergabung dalam tim RR Kikazu Ia merupakan salah satu pro player yang sangat berpengaruh pada saat timas Indonesia meraih mendali emas di ajensi GAPES 2021 Ia sering dijuluki oleh para fans Free Fire sebagai kapten terkuat Free Fire yang ada di bumi lantas ada fakta menarik apa aja ya? Penasaran? Yuk langsung simak videonya Yang pertama, sempat tidak diri setuai orang tua Legailot ternyata sempat tidak diri setuai orang tua loh untuk jadi pro player Ia bahkan mengaku sempat kabur tanpa semengetahuan orang tua ketika mengikuti Free Fire Community Tournament 2018 di Jakarta Saat itu ia sedang berkuliah di Semarang dan gak memberitahu orang tuanya kalau ia pergi ke Jakarta Untungnya timnya mendapatkan juara pertama Kemenangan itulah akhirnya menjadikan jalannya dari setuai orang tua untuk jadi pro player Setelah juara, saya langsung hubungi orang tua dan bilang bahwa saya sudah tergabung di tim esport yang sudah punya nama di Indonesia Mereka pun akhirnya merestui pilih karir ini Ujarnya lagi lot Wah perjalanannya menuju pro player ternyata gak mudah ya gamers Banyak yang harus dikormainin juga termasuk ke setuai orang tua Bagi kalian yang mau jadi pro player tentunya harus disertai dengan setuai orang tua ya gamers Yang kedua, kenal dengan sebagian besar satu timnya melalui guild Legalot ternyata kenal dengan sebagian besar satu timnya lewat guild Jadi mereka sudah lebih dulu kenal di dalam game karena bergabung guild yang sama dan sering mabar Jadi pertemuan mereka awalnya hanya terjadi dunia maya Meski hanya bertemu secara online lewat game Legalot dan tim berhasil memiliki pengkompakan mereka ya Dan ini terbukti membuat Legalot memiliki banyak kelar MVP Salut banget ya gamers Dari awalnya hanya teman satu guild Kemudian Legalot bisa bertestasi di Free Fire Dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional 3. Ingin punya kekuatan seperti Flash Di wawancara yang sama, ia berandai-andai ingin punya kekuatan seperti Flash Seperti yang kita ketahui, Flash adalah super hero DC yang punya kekuatan hularis perkencang Saking kencangnya, Flash bisa menembus waktu alias kembali ke masa lalu dan ke masa depan Legalot mengaku ingin bisa kembali ke masa lalu untuk bertemu para pejuang-pejuang masa lalu Wah ternyata Legalot juga punya sisi kocaknya ya gamers Pastinya ini membuat para fans Free Fire terhibur karena keadilan Legalot di kancah Free Fire Yang keempat, jadi runner-up di perolehan MVP SEA Games 2021 Legalot menjadi runner-up dalam perebutan gelar MVP di SEA Games 2021 Game Free Fire Ia hanya terpaut satu kill saja dari rekan selama negaranya, yaitu Raph Meskipun ia memiliki role yang kurang bisa mengumpulkan kill di timunas Indonesia Nyatanya Legalot mampu memberikan performa terbaiknya di SEA Games 2021 Dan hampir saja menjadi Terminator Meski begitu, Legalot pastinya sangat bangga dan senang Karena Indonesia berhasil meraih dari LEMAS di SEA Games 2021 lalu Nggak dipungkiri nih gamers, tentunya Legalot akan memberikan performa terbaiknya pada tahun ini Dan menyebabkan gelar yang ada di turno main nasional maupun internasional Sudah tunggu saja ya gamers Nah itulah beberapa profil dan fakta menarik mengenai RRQ Legalot Memang menjadi pro player bukan perkara muda ya gamers Ada banyak faktor pendukung dan juga kerja keras yang ada di dalamnya Sekian dulu dunia game sejuruh al-game kali ini Gue Rocky pamit, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sub indo by broth3rmax